Sebagai driver OK Check, saya selalu berusaha menjadi driver yang bisa mengantar penumpang selamat sampai tejan, meskipun pelan-pelan. Silahkan, Bu, sudah sampai. Sudah tahu. Mas, lain kali kalau bawa motor itu yang benar dong. Masa dari penempatan sampai sini bisa setengah jam? Bu, nggak apa-apa. Pelan, asal tetap selamat. Ih, ini banyak. Makasih, Bu, sudah menggunakan layanan OK Check. Meskipun hari ini saya pakai motor pinjaman, tapi saya tetap bisa jadi driver handal yang disukai banyak orang. Loh, loh, loh. Motornya kenapa nih, Mas? Motor saya mogok, Mbak. Rumah Mbak kan depan situ, Mbak jalan aja. Saya nggak mau tahu. Saya itu pesan OK Check untuk sampai di rumah. Terus gimana dong, Mbak? Ya, Mas harus hanterin saya sampai di rumah. Tuh, di sana. Baik, Mbak. Parah, nih, motor. Kenapa? Geleng-geleng, Pak. Kapan terakhir ganti olinya? Barusan kok, Pak. Baru setahun. Waduh, ini motor harus turun mesin, Mas. Bisa diperbaikin. Hah? Turun mesin? Tidak punya duit lagi. Yaudah, Pak. Kerjakan dulu. Saya tak pulang dulu. Oh, iya itu. Eh, adek. Terima kasih ya mau nemenin aku malam ini. Bang, bang. Bang. Hei. Dek. Suaranya kok cowo banget ya? Jangan mimpi mulu, Pak. Ada perubang lo? Yaudah, lu bawa aja sih ya. Bentar, nih. Yaudah. Nggak orang lagi kusuk. Ayo, bang. Ayo, ayo. Adek. Eh, bang. Kok dia lagi sih narik? Allah, Joko. Lu kenapa sewot banget sih? Gue bagi-bagi rejeki. Emang cuma seorang doang, Bang. Gak apa-apa lah. Asal sampean tahu ya. Saya sama dia itu dapat kali narik. Semenjak sampean, melototin foto ini terus. Boni mana? Oh, Boni lagi kerja kelompok, Bunda. Oh, baguslah. Daripada main games terus, ya. Ini, Bunda. Anak zaman sekarang itu kayak gitu. Eh, nggak zaman sekarang aja. Zaman dulu juga begitu. Terus, Iqbal. Papi? Papi? Sini. Loh. Motornya mana? Mami kok malah nanyain motor, nggak nanyain Papi. Kalau Papi itu kan kelihatan. Tapi motornya nggak kelihatan. Motornya mokok, masuk bengkel. Terus? Mojeknya pake apa? Nggak libur dulu. Ya ampun, Papi. Kalau Papi libur dulu, terus gimana biaya hidup kita? Makan pake apa? Sekolah Boni gimana? Biaya pengajian Boni itu gimana, Papi? Mak Mawar tenang. Iya, Bunda. Tapi itu gimana dong, Papi? Ya. Tenang. Sabar, Mawar. Itu suamimu baru pulang, loh. Makasih, Bunda. Udah pengertian. Tapi bener juga dia. Kamu nggak boleh libur. Anak istri kamu tuh nanti makan apa. Coba hayo. Terus gimana caranya? Kamu masih bisa ngojek kok. Bisa. Gimana, Bunda? Itu. Itu. Pake motornya Iqbal. Yaudah, Mas mau sana ngojek lagi. Jadi Papi nggak jadi libur. Mau? Makan angin. Makan angin. Tidak. Sampai jumpa.